Halo, dan sebuah turnamen catur Tata Steel Masters 2022 yang ke-84 mempertemukan pecatur profesional Rames Babu Pragnananda vs Magnus Karrosan Pada game ini, Magnus mentekuk Pragnananda hanya dalam 34 langkah Seperti apakah gamenya? Simak video berikut ini Pragnananda menggunakan peon D4 Magnus menggunakan peon D5 dan gambit menteri Magnus menolak gambit Kuda F3 dan peon makan peon Peon E3 dan peon A6 Gajah berkembang sambil menghantam peon Kuda F6 dan pragnananda mengamankan raja Peon C5 untuk membongkar senter Tapi peon B3 Peon B6 Dan gajah ke A3 Kuda ke D7 Dan pragnananda mendorong peon E5 Setelah peon ditukar, gajah makan peon Mengancam benteng Maka benteng B8 Gajah kembali ke B2 Dan gajah E7 Kuda ke S3 Dan saatnya Magnus melakukan rokade Di sini menteri C2 Dan peon B5 Banteng D1 Ancaman terselubung Maka menteri C7 Peon A4 Untuk membongkar seap menteri Peon H6 Dimaikan Magnus Menciptakan Luf Pertukaran peon Peon makan Dan menteri manuver ke E2 Mengancam peon Maka Magnus menteri B6 Dan setelah peon E4 Banteng E8 Ancaman terselubung Prak menghindarkan menteri ke D2 Gajah F8 Sebagai pertahanan Dan sekaligus Membuka jalur benteng Prakna nanda menteri F4 Menekan benteng Pion B4 Pion B4 Ancaman pada kuda Kuda ke A4 Mengancam menteri Dan Magnus Merepas kombinasi Kuda makan gajah Juga menyerang menteri Disini Prakna nanda Benteng makan kuda Menteri ke E6 Dan benteng GD1 Menyusun benteng Benteng A8 Menghindari dari Tekanan menteri Sambil menekan kuda Selanjutnya Menteri C1 Mengorbankan pion Tujuannya adalah Agar menteri makan pion Dan prakna nanda Menciptakan luf Selanjutnya Benteng A7 Dan menteri Kedua Menteri G6 Kuda menyerang menteri Dan menteri Ke E6 Kuda F5 Memberi tekanan pada pion G7 Dan sebuah langkah Yang sangat cerdik Dari Magnus Yaitu pion C4 Untuk memberikan Garpuan Sehingga menteri Menghindar GD4 Oh ya kawan Disini Pion tidak dapat Makan pion Karena Kuda akan tumbang Jadi disini Menteri GD4 Terus memberi tekanan Pion G7 Sekaligus Mengacam benteng Namun Magnus Tidak tinggal diam Dia juga Mengancam benteng Dengan kuda Selanjutnya Kuda Ke B6 Mengancam gajah Dan pada posisi ini Pion C3 Magnus Membuat Pion bebas Kuda makan gajah Kuda makan gajah Dan mengancam benteng Dan pada posisi ini Magnus Menteri Makan benteng Sehingga terjadi Pertukaran Kuda makan menteri Dan kuda makan benteng Pion makan gajah Dan disini Putih tidak dapat Makan kuda Karena Pion akan promosi Jadi benteng Ke B1 Dan setelah Benteng Di waris ke 2 Putih Langsung menyerah Alasannya kenapa Karena langkah selanjutnya Adalah Kuda C3 Untuk mengancam benteng Dan tidak tertolong Semisal Raja KF1 Benteng C2 Dan selanjutnya Ancaman G1 Yang membuat Skat benteng Oke Itulah permainan Magnus Versus Pragnananda Pada Tata Steel Masters 2022 Terima kasih Kawan-kawan telah menonton